Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disanalah aku berkiri, cari bantu dirimu Indonesia kebangsaan, bangsaan tanah air Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu Hidupan tanahku, hidupan nabriku Hidupan tanahku, hidupan nabriku Hidupan satu rakanku semua Hidupan jiwa dan beruntung Berdoa bersama, bermenajat kepada Tuhan Yang Maha Esat Allah SWT agar seluruh rakyat kegiatan kita pada hari ini Mendapatkan bimbingan dan petunjuknya Serta membawa limpa manfaat, ilmu dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua Dengan segenap kerendahan hati Karena saya untuk memimpin doa ini secara agama Islam Dan saya mohon hadirin yang non-muslim untuk kiranya dapat menyesuaikan doa Terima kasih 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 apa-apa yang berkaitan dengan publik. Sekali lagi kami coba terima kasih juga khususnya pandemi yang telah menjelenggarakan, mempersiapkan kegiatan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Demikian salam seakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh hayo wazayah semua. Ya pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Bapak Rektor. Sebenarnya Bapak Rektor ini sudah saya remind jauh-jauh hari, tetapi ternyata hari ini kita ada kedatangan talpun dari ya Direktur Rekindal Pendidikan Tinggi, Direktur Kelembagaan, sorry for the first I speak in bahasa. Jadi Direkturat Jenderal Pendidikan TNI, Direkturat Kelembagaan dalam rangka asesmen Penimpsas Tanjung Pura hadir disini. yang terhormat mematikan para dosen, sejaman dosen ketua jurusan dari kelautan dari GICC GICC itu adalah JAIB International Cooperation Center JAIB itu sendiri sebuah akronik Japanese Atomic Industry Pembedaan Pembedaan Sebenarnya? Sebenarnya? Correct? Correct? Correct Nah, jadi tentu disini berbicara tentang pemanfaatan atom untuk industri Sebenarnya kita ini kalau ke radiologi, ke dokter radiologi konsentuhan atau CT scan, itu kita juga bersentuhkan dengan kegiatan. Kemudian juga untuk sterilisasi makanan-makanan yang past moving consumer goods, itu juga diantaranya dengan kegiatan. Jadi ketika dulu kita punya namanya badan tenaga atom nasional, ekspor cukup banyak. Dan vitamin Kura sendiri pun belum ada teknik media. Nah oleh karena itu, ini kesempatan baik mereka datang ke sini atas tundangan DOS. DOS itu Department of State United States akan berbicara dengan ke-9 di Singkawang. Mengajak saya dan Pak Mehdi karena agenda terlalu padat saya tidak bisa pergi. Dan akhirnya Pak Mehdi saja yang lagi saya yang clear untuk pembangkit atau clear power plan. Tentu saja di cepat. Mr. Yamashita, I'm talking about. I had already said that first of all, I do convey one greetings from our rector. And this technology. So, today is special for us because we conduct seminar on title nuclear power plan technology trend to support socio-economic development. And, of course, we will hear about the information of the last nuclear power plan for the support of industrial and economy for the people of our street. Yes, these are formal and international communities. On behalf of the rector, DOS, Sanjumura, and these occasions, I would like to express our gratitude and many thanks for you, Mr. Takimuto and Mr. Yamashita, for your kind's willingness to share us about the significant information related to the utility of the nuclear technology for the nuclear power plan for support and for the prosperity of the people. I think that's all. Once more, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Dan mari kita ikuti semua yang disampaikan oleh pembicara dan... Satu. Dua. Tiga. 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 Kepada Bapak, dipersilakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih, Mas Arief Ibu bapak sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Ibu bapak Rekan-rekan mahasiswa Saya baru saja mengambil alih Bukan jabatan, bukan juga kursi Yang lebih ramai dibicarakan Tapi mengambil alih Pemanduan sebagai Pemodulator yang melanjutkan Tugas penandu acara Walaupun settingannya mirip Yang pertama yang akan berbicara adalah Bapak Hiroki Takimoto Beliau akan menyampaikan topik Dengan judul Status of Nuclear Power Plan Development Trends in the World Kemudian Akan dilanjutkan oleh Bapak Yonobu Yamashita Beliau akan menyampaikan topik yang sangat penting Nuclear Science and Technology for Social Economic Development Dan yang ketiga adalah Saya perkenalkan ulang Karena seharusnya kita semua sudah kenal Bapak Selamat Widodo Beliau akan menyampaikan topik Probabilitas jatuhnya pesawat udara pada area Bapak Pembangkit listrik penaga nuklir Sekala komersial Di Kalimantan Barat Presentasi pertama dan kedua yang disampaikan dalam bahasa Inggris Oh, jangan khawatir Bersama kita ada bahasa Ibu yang akan menerjemahkan Jadi, dengan rekan mahasiswa yang tufelnya masih di bawah 500 Jangan khawatir Nanti, pada bagian akhir ada tanya jawab Sesi tanya jawab Saya, sebagai moderator berharap sesi ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Sebelum mulai, saya akan terkenalkan satu persatu lebih dalam lagi Dengan membacakan kurikulum fitil Dari ketiga penyakit atau GICC Beliau bergabung dengan WICC Heavy Industry Pada tahun 1985 Sebagai karyawan yang bekerja pada sistem pembangkit listrik tenaga nuklir Pada divisi sistem pembangkit listrik tenaga nuklir Kemudian beliau melanjutkan karirnya Dengan melakukan penelitian pada desain pembangkit listrik tenaga nuklir Khususnya air ringan Masih sensei benar Pak ya? Aachen Jadi, beliau mempelajari High Temperature Gas Full Reaktor Jadi, reaktor dengan pendingin gas Di Aachen Kemudian beliau melanjutkan risetnya di bidang nuklir Sampailah di hari ini Jadi, ketika bicara kita telah cukup lama mendalami pembangkit listrik tenaga nuklir Tapi yang akan disampaikan di hari ini Tidak hanya tentang pembangkit listrik tenaga nuklir Tapi juga tentang manfaat pada manusia Pada masyarakat yang punya pesawat Kenapa ini penting? Karena pembangkit listrik tenaga nuklir Dari berbagai pengalaman di dunia ini Aman terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan security Misalnya yang kita khawatirkan Terorisme, pencurian, bahan-bahan nuklir Tapi justru beresiko pada kegiatan manusia yang tidak disengaja Apa itu misalnya kecelakaan transportasi? Bagaimana kalau kesalahan? Nama saya Akiroki Akinoto So, my name is Akiroki Akinoto From JICC JAG International Corporation Center So, purpose of our JICC activities And so, providing to cooperate To this emerging country Newcomer country for nuclear power Including in the next So, are you concluding? So, do you understand? So, my wish So, my background is as a nuclear power engineer I am a designer of nuclear power And so, the theme of my presentation is Status of nuclear power from the group and train in the world So, the theme of nuclear power from the group and train in the world Under construction More than 50 units under construction in the world now And next, basically So, this drive shows the Touring Oh, that's a new Of our generation So, I say It would be difficult to secure enough energy for them But to achieve the big day climate change Without including nuclear power Menyatakan atau yang kita nyatakan statusnya terhadap energi nuklir Kelompok pertama adalah yang telah menggunakan dan akan terus menggunakan Kelompok kedua pernah dan sedang menggunakan tapi akan menuntutnya Kelompok ketiga yang sudah menyatakan komitmen yang secara hukum untuk memiliki energi nuklir Dan kelompok empat Keempat adalah yang tertarik tapi belum menyatakan komitmennya untuk memiliki energi nuklir Atau baru lihat-lihat saja I'd like to present about the nuclear science and technology for socio-economic development And a next slide please You are afraid of the Fukushima Daiichi accident very much Ya, saya akibat Anda merasa takut sekali mendengar musibah yang terjadi di Fukushima Jambaran, we have a typhoon, earthquake, flooding, strong winds at home, additionally nuclear disaster Di Fukushima itu begitu banyak, misalnya ada bencana seperti angin topang Ada bencana alam lainnya seperti gempa bumi, bahkan ada istri yang menakutkan dirumah Dan juga ada nuclear Stronger wife at home may be same as in Indonesia Ini merupakan foto yang menampilkan saat terjadi setelah terjadinya musibah di Fukushima Dan sekarang ini sudah diberi buli kembali Untuk mengambil nuklir fuel dari pembunuhan, kita harus membuat pembunuhan yang bagus Ya, untuk bisa menghasilkan atau menghasilkan tenaga nuklir Jadi kita harus membangun infrastruktur yang bagus Also, highway, close to the Fukushima Daiichi, maybe 4 km, already open Who have heard about the twitching waters? Siapa yang pernah dengar tentang air yang terjadi? 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 Ya, ya Ya, surely I'm sorry that we have to release this water to the ocean Ya, kami mohon maaf, karena kami terpaksa harus melepaskan air yang terjadi ke laut Ya Tree tube is actually same as hydrogen Tree tube, chemical company We have life here, in a nice area Very good to keep your call Here Ya There's still 12 reactor air yang tadi ini sudah di operasikan kembali Ya Although we have made, we have, although we made, unfortunately accident Japan have decided to continue to use MPP for energy Walaupun terjadinya pushback, Jepang memutuskan untuk terus menggunakan PM-PM Ok, next review Jadi mau disumpasikan tentang bagaimana radiasi itu bisa diaplikasikan untuk keperluan yang lebih baik Ya Radiasi itu bisa digunakan dalam berbagai bidang, itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat Komputar tomografi, X-ray fotografi, food preservation, also So Di aplikasi pembedahan proses iradiasi, dari apa yang ada di Jepang melalui terapan dalam bisnis Yang menghasilkan jumlah kuat yang lebih besar Di Jepang itu, sekitar iradiasi, aplikasi iradiasi itu menghasilkan sekitar 4,3,375 Kita akan memberikan banyak bidang Dan ada banyak aplikasi radiasi yang tertarik Yang menyebabkan untuk sosio ekonomi Dan aplikasi radiasi itu berkumpul dengan besar dengan nuklelis Kecuali beberapa poin Jadi beliau memulai cerita dengan isu terkait bencana di Fukushima Daiichi Yang kemudian isunya berkembang ketika Jepang melepaskan atau mengeluarkan air pendingin yang mengandung tritium Dan ini menjadi isu global Beliau menjelaskan bahwa radiasi yang dikandung oleh air dengan tritium tidak lebih besar dari radiasi yang berasal dari alam Contohnya dari sebuah pisang Jadi ketika kita mengkonsumsi pisang, maka kita terpapar pada radiasi Dan ini membuat saya bertanya Barangkali kita berpisang dengan kerabat dekat kita Karena kita berhenti mengkonsumsi pisang Sementara mereka terus mengkonsumsi pisang Sehingga tidak dimutasikan Karangkali Ini adalah ubat-ubat saya Kemudian beliau juga menekankan bahwa Potensi dari energi nuklir adalah sangat besar Ada 40 triliun rupiah potensi dari pemanfaatan radiasi Dan 50 triliun rupiah potensi dari pembangkitan energi Yang sudah dirasakan oleh Kepala Skala komersial Kalau nanti sudah berjalan atau tidak kasar komersial Jika dimana nampainya Baikinnya adalah gambaran isinya Atau gambaran pas kematis yang ada di topik atau di Youtube jadi mungkin sedikit informasi jadi Singkawang ini sebetulnya sudah dihidupkan oleh Kedudas Adibadana Sambas dari Bumbu Singkawang dari Sambas tahun 1998 kalau di awal itu saya presentasi di Bumbu Singkawang tentang potensi Singkawang untuk membuat air port atau bandara nah dari situ saya nyatakan bahwa untuk untuk bandara Sumadio itu hampir sepertiga itu orang yang berasal dari Bumbu Singkawang, Sambas, Sambas mungkin membawa mungkin utara itu sepertiga hampir sepertiga jadi potensi sangat besar dikerjakan setahun lebih jadi cukup produknya cukup cepat kemudian panjang meranguinnya 2000 meter sekarang kita menyelesaikan 600 meter sudah dibandingkan dengan Sumadio itu adalah 2250 kemudian tambah 350 sekarang Sumadio putih 2600 jadi selisi 600 meter jadi kalau kita lihat ini gambarannya ini nuclear blend yang rencananya dari visibilis tadi itu berada di pantai gosong kemudian air port ini letaknya sekiranya 13 kilometer di arah masuk Singkawang kalau yang pantai gosong dikatakan kemudian kemudian di atas ini ada banyak sekali pesawat yang berlambang jadi sangat banyak mungkin jadi Anda bisa melihat di perkembangan terakhir di penggunaan bandara Singkawang jadi bisa lihat di hidupnya pesawat yang lagi terbang jadi paling banyak ini di Jakarta sekitarnya kemudian Cami sedikit juga di Malaysia di Lumpur kalau di atas itu ada Thailand itu banyak kumpul banyak itu itu gambarannya kemudian kejulan saya klik yang terdekat-dekat di Puntian Asikawang ini pesawat yang berada sekitar 13 kilometer kemudian ke arah Sarawak Kucing itu ada sekitar 183 ke 200 kilometer kemudian ke Sepatio sekitar 110 110 111 kilometer jadi ini yang kira-kira iPhone yang terdekat yang dibawa 299 tapi peskodenya sangat kecil jadi yang itu bagian lanjut ini ini rungus yang lain yang bersama sebetulnya intinya adalah C pelajarannya menaik N antara di pantasnya kemudian A yang adalah kelasan apa yang menjadi mungkin ada potensi atau kemampuan yang bisa diperhitungkan dan ini menambah satu hal lagi tapi informasi lagi bagi kita bahwa membuat listrik dan nuklir sangat aman karena sejak saat perencanaan sudah diperhitungkan apa yang terjadi bahkan hal yang sangat kecil tetap ikut diperhitungkan contohnya adalah kejadian kesalahan baik sekarang dua bapak sekalian rekan-rekan mahasiswa kita punya waktu 30 menit sampai jam 12 siang untuk berdiskusi untuk menajukan pertanyaan dan nanti insya Allah tiga orang antara sumber kita akan memberikan tangan first of all I would like to say thank you for the insight I'm Andrew from faculty of law actually I don't really know about nuclear because this is not my field but at first I'm a bit confused about what's different between light water reactor and heavy water reactor and then the next question is I just want to know about the speaker's perspective relates to the utility of the I don't know what is I'm going to make it to Bapak there okay ready so my name is Sarit Muhammad I'm from Brody Berjana Belayah I'm going to to Bapak Emazita and Bapak Satunya Bapak Satunya Jadi saya ingin bertanya apakah pembangkit adalah ini bisa menghasilkan atau memiliki lima radioaktif yang berbahaya bagi manusia jika ada cara apa atau cara apa yang paling tepat dalam penanganan lima radioaktif saya juga pakai bahasa saja karena nanti takut tidak berarti saya juga tidak berarti jadi pertama pertanyaan saya mungkin ke Pak Kim Tosong saya 2003 Tosongi pernah ke kesempatan untuk kecepat pada saat itu Banjara Narita yang baru lagi di Bangun jadi saya punya kesehatan pengunjungnya beberapa bandara Narita yang baru itu silahkan saya akan dioperasikan dengan supporting dari Nupir for them setelah 10 miliar saya minta Pak Takimanto bisa menjelaskan bagaimana kondisinya dengan bandara yang dikerakkan oleh Nupir atau itu sudah berubah disini karena bagi saya ini justru akan memberikan gambaran bagi penelitian Pak Nupir Zotani pasal Nupir yang ini bandara Asing Tawang karena bagi saya ada hal yang mendasar yang halnya equal to equal saya lihat datanya kok kayaknya tidak sepatu karena dimasukkan bandara Asing Tawang itu ini langsung moncat ke Pak Bang Salman bandara Asing Tawang itu bukan bandara besar sehingga saya sudah 300 400 sekarang saya berkata dari sana jadi kalau di supah juga jadi itu tidak ada port dan kita sudah punya pengalaman untuk bandara bandara kecil ada di sambal itu ada di bar di malu nah itu jadi sebenarnya dia port to airport ya ya kalian tahu WHAT DIFFERENCE Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada acara selanjutnya, yaitu penyerahan pelakat atau sertifikat kepada pembicaraan kita. Terima kasih. 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 Terima kasih.